Kita kesorotan selanjutnya saudara, sesosok jenazah pria ditemukan di pinggir sungai Citan Dwi, Tasik Malaya, Jawa Barat. Korban ditemukan pertama kali oleh seorang warga yang akan memancing. Lokasi jenazah yang berada di dasar jurang di pinggir sungai Citan Dwi membuat proses evakuasi berlangsung cukup lama. Saat ditemukan, kondisi jenazah sudah rusak, diduga dimakan biawak. Setelah dilakukan pemeriksaan, identitas korban diketahui bernama Komar, warga desa Pawindan, Kabupaten Cialis. Pas hari Sabtunya, anaknya yang gede nyariin. Sampai sekarang nggak ada. Jadi sudah berapa hari? Sudah enam hari. Menghilangnya dari Oh berarti terjuntik di ciri romantik ya? Ya nggak tahu, itu saya nggak ada yang tahu. Ciri-ciri baju nggak ada. Ciri baju sudah jelas. Bahkan anaknya sudah saya sudah tanya, sudah jelas pakai baju kotak-kotak, hadisannya hitam.